selamat menikmati 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 Yang males banget buat masak-masakan bisa langsung cus kesini buat kulineran bareng-bareng keluarga atau sama pasangan kalian mungkin Disini ada jagung bakar, ada bakso, ada rawon, ada aneka makanan ringan, aksesoris pun tersedia lengkap disini Oh iya untuk makanannya disini tuh mulai dari harga 10 sampai 15 ribu rupiah doang loh Hmm cukup relatif murah kan sih ya Menurut kalian gimana nih? Nah kalau udah sampai di jembatan ini tuh artinya bentaran lagi kalian akan mau sampai di air terjun terundung Dimana di sebelah kanan ada rumah kayu yang layaknya bangunan Eropa atau bangunan Belanda nih kalian sebutnya Jangan salah fokus ya karena tempat tersebut merupakan tempat informasi terkait wisatan gelundung itu sendiri Nah kalau misalnya kalian mau tanya-tanya nih tentang sejarah gelundung itu sendiri Kalian bisa langsung ke tempat informasi tersebut Atau mungkin kalian ada kehilangan barang atau terpisah dari rombongan Kalian bisa memberikan informasi kepada petugas yang ada disana Nah tanpa perlu berlama-lama lagi Yuk langsung kita masuk untuk mengecek bagaimana keindahan dari air terjun terundung itu sendiri Udah gak sabar banget nih buat bisa sampai disana Nah ternyata kita tuh harus melewati beberapa sedikit anak tangga Untuk bisa melewati si air terjun ini Aduh semangat 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 Gak boleh nyerah dong Waduh 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 ternyata disini rawian banget ya Sesuai dengan ekspetasi aku Lululu kok malah sesuai dengan ekspetasi sih Ya iyalah sudah aku duga Apalagi ini tuh hari weekend ya Dan ini juga sudah menunjukkan pukul 11 siang Ya pastinya udah full banget nih Ya it's oke lah gak apa-apa Karena ini sudah menjadi pilihan aku Aku memilih untuk masak-masak terlebih dahulu Biar cuacanya gak terik-terik banget nih Karena ramean banget Aku pun memutuskan untuk naik ke atas Sepertinya disana spot foto menarik Untuk mengambil sebuah video dan gambar Sedikit melewati beberapa anak tangga Untuk bisa melewati tempat ini Oh iya sebelumnya aku tuh gak tau ya Kalau disini tuh gak diperbolehkan untuk naik ke atas Masalahnya kita harus reservasi terlebih dahulu Namun kalau kalian ada rencana Atau agenda bareng keluarga Untuk reservasi tempat tersebut Kalian bisa menghubungi kontak ini ya Tempat kayak kursi-kursi Jadi di bawah tuh tempat reservasi Dan ini air terjun Ini tempat lokasinya Kalau misalnya teman-teman mau reservasi disini Bisa nih Terima kasih telah menonton! Oke balik lagi nih Sama aku Fais Di bawah cukup ramaihan Dan disini juga deket dengan air terjun Semoga-moga aja Suaranya gak terlalu Ini ya Semoga keredam lah suaranya ya Oke disini Sedikit aku akan menjelaskan Tentang si air terjun belundung sendiri Jadi air terjun belundung sendiri itu Berada di lokasi Terawas Dan tempatnya itu Ditemukan warga pada tahun 2000an nih Nah namun Kawasan wisata belundung ini Itu ternyata baru dikelola oleh pemerintah Pada tahun sekitar 2012an Oleh warga setempat Dan juga pemerintahnya Dan Untuk air terjun belundung sendiri ini Sebenernya dulu itu dinamakan Bukan air terjun belundung ya Ternyata Dinamakan air terjun Gerenjengat Nah Aku sedikit baca dari sini Air terjun belundung sendiri itu Diartikan bahwasannya Air yang turun dari atas Turun ke bawah Nah sedangkan belundung sendiri itu Diartikan sebagai Air yang belundung gitu loh Kalau dalam bahasa jawanya itu belundung Atau bergilir ya Air terjun belundung sendiri ini Itu berkaitan erat banget Dengan Pandawa 5 Kalian pasti pernah dengar tentang Pandawa 5 kan Ya ini Yudhisira, Bima, Arjuna, Nafula, dan Sadewa Pasti teman-teman nih Gak asing di telingnya nih ya Tentang si Pandawa 5 ini Dan Di atas juga Tapi aku belum tahu di atas Aku belum nge-review Mungkin nanti kita akan naik ke atas Untuk nge-review Gimana petilasan si Pandawa 5 Nah Ternyata Dari air terjun belundung ini Ke atas itu Sekitar 2 km Dan mencapai anak tangga Sekitar 141 Anak tangga Yang terbuat dari bebatuan Petilasan Pandawa 5 ini sendiri Itu biasanya disebut Oleh masyarakat sekitar Yakni Pringodani Ada yang tahu gak Pringodani itu apa? Pringodani sendiri Pring dalam bahasa Jawa Yaitu bambu Terus gon Dalam bahasa Jawa itu artinya tempat Dhani adalah Dan-dhani Kalau dalam bahasa Jawa Artinya memperbaiki Kalau ditarik di dalam garis besarnya nih Pringodani ini merupakan Empat pertapaan Oleh orang-orang terdahulu Yang mencari ilmu nih Katanya sih Mencari ilmu Kanuragan Ada yang tahu gak sih Ilmu kanuragan itu apa? Petilasannya Pandawa 5 Itu ada juga yang disebut oleh Orang-orang itu Pertapaan Ramai Atau ketapen Ketapen Atau pertapaan ramai Nah pertapaan ini sendiri itu Kalau dari zaman dahulu nih Itu biasanya dipakai oleh Orang Singosari Bajapai terdahulu nih Yang sering banget bertapa di sana Nah ternyata di R7 Dlundung ini sendiri Itu bukan hanya R7-nya sendiri yang sebagai Spot wisata yang paling menarik Diri sini Nah ternyata di R7 Dlundung ini Ada campground Itu luas banget Aku gak tahu itu ada blok berapa ya Ada blok sampai K, I, Kau berapa gitu loh Dan kemarin aku tuh sampai Di bloknya F Nah Di bawah sendiri sih Itu Wow panas banget Karena memang Bukan tempat area camp Yang dikhususkan Tapi agak ke bawah Dan itu panas Karena memang aku harus Ngambil tag video Dan aku memang Jadi harus jauh dari Keramaian Kayak gitu Dan Di R7 Dlundung Selain campgroundnya sendiri Ternyata ada tempat wisata Tempat wisata nih Yaitu tempat wisata Taman Kelinci Ada yang pernah kesana gak Taman Kelinci Ada yang suka sama Kelinci Kalau aku sih gak mau deh Kesana Karena Aku gak terlalu suka Sama Hewan yang Berbulu gitu Kayak geli aja Selain di Taman Kelincinya Ada cafe nih Bentuknya rumah-rumahan Dan bagus banget Tadi aku suka sepil disana Bagus banget Dan cantik banget tempatnya Dan selain itu Tempatnya juga terawat Mushola Toilet itu Banyak banget lah Di titik-titik tertentu Tempat dagangnya Yang juga banyak juga Parkirnya juga Terlokasi dengan baik Soalnya R7 Dlundung Sama campgroundnya Dan tempat wisatanya tuh Salih recommended Buat temen-temen Yang mau ngajak Anak-anaknya Atau adik-adik tercintanya Mau ngajakin kesini Karena disana Banyak banget spot foto Dan banyak banget tempat wisata Yang cukup menarik Yang perlu kalian lihat Nah Cukup itu saja Ulasan dari saya Mungkin nanti Kita lihat Waktunya jam berapa Dan mungkin nanti Kita akan kecek dulu Ke atas Kita tanya-tanya Dimanakah tempat Petilasan Dari Pandawa 5 itu Oh iya Tadi aku sempat Lihat-lihat cek Itu ada 141 tangga Sekitar 1 meter Dua jam Dari sini Dari sini